assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di diabev channel kita masih di motor jadi yang pertama motor ini kasusnya dia tidak bisa stater dan yang kedua mogok tidak bisa hidup abang bisa lihat sendiri dari bag satu atau bag dua yang motornya di step kesini kita ambil dari rumah motor apa motornya diambil dari rumah yang punyanya nah yang ketiga ini kita lanjut ya Bang ya eh baktiga jadi motor ini saturnya sudah hidup yang kedua motornya sudah hidup nah yang ketiga kita mau langsung mau apa baru mau kita garap baru mau kita bongkar mesinnya jadi teman-teman nih takutnya abang-abang dapat kasus yang sama jadi suara mesinnya dia berisik emang ya yang ke-satu suara mesinnya berisik yang kedua kenapanya ngebul nih kita sekarang nyalain dulu untuk abang-abang bisa melihat kondisinya kita nyalain dulu ya kita kunci kontak kita engkol dikarenakan ini setel akinya lemah kita ada yang ke-saturnya eh Baut kena potnya karena kita lepas kita pasang dulu ya jadi supaya bisa mendengar suara mesinnya Oke kita sudah kencangin untuk bautnya potnya Nah sekarang kita nyalain dulu motornya supaya teman-teman atau abang-abang dapat mendengar suara atau kondisi motornya bisa didengar suara mesinnya yang pertama dia meletrek terus yang kedua dia ngebul coba ya bisa dilihat yang ngebul jadi ngebulnya terus-terusan jadi yang pertama mesin suara mesinnya dia meletrek terus yang kedua dia ngebul kalau misalkan oleh ngebul itu kan jadi si Oli masuk ke ruang pembakaran jadi kebakar nah timulah dia ngebul coba ya Nah sekarang kita bongkar dulu untuk mesinnya supaya bisa melihat kondisinya apa aja kerusakannya coba ya jangan kemana-mana terus simak video ini sampai selesai jadi supaya kita eh supaya bisa melihat atau menganalisa penyakit apa saja yang membuat motor motor ini suaranya ngeletrek dan yang kedua ngebul Oke Bang mesinnya sudah kita turunin nah sekarang kita buka sama-sama kita lihat kita analisa apa aja kasusnya ipet ada apa tuh kita buka dulu untuk tutup bloketnya kita coba ya bisa dilihat ini dalam masingnya gosong ya jadi si olinya atau lumpur sudah menjadi lumpur dilengket nah bisa dilihat nah kalau misalkan kondisi seperti ini bisa mengakibatkan yang pertama nih dia jadi cepat overhead namanya bukan overhead apa namanya jadi nanti kena seher pelumasan jadi kurang maksimal maksudnya bukan maksimal tapi kurang bagus jadi nanti terjadi gesekan karena kan seher itu kan membutuhkan pelumas yang sangat benar-benar bersih nah kalau misalkan melihat dalam mesin seperti ini ini kemungkinan nih ini bisa mengakibatkan yaitu cepat kena lagi untuk kena sehernya Bang ya jadi usahakan kalau misalkan ganti oli mending rutin Bang ya jadi jangan sampai nanti dalam mesin seperti ini kalau misalkan ganti piston kita tapi enggak dibersihin ininya nah kemungkinan jarak beberapa bulan nanti bisa ngebul tipis-tipis lagi Bang soalnya kenapa jadi nanti kena blockhead eh bukan blockhead block seher terjadi gesekan sama piston nah disitu mengakibatkan terjadi baret dikarenakan olinya kurang bagus kecampur sama lumpur ya Bang ya eh sekarang kita buka dulu tuh tutup bikin sentrik 大 Lukub ении Kita topin dulu ya Ini sudah top garisnya rata dan di magnetnya juga rata sama panah ya Sekarang kita buka untuk ini ya nih Magnetnya tahan nih Mabit Magnetnya tahan Lalu kita kendorikan untuk penyokan ketengnya Nah sekarang kita buka untuk baut L dan mur 12 nya Kita lepas dulu untuk gigi sintriknya Sudah kita lepas Nah sekarang baut L nya Nah sekarang kita buka untuk murnya Terima kasih Nah bisa dilihat untuk area blockhead nya Nah dia basah ya Dikarenakan oli mesin masuk ke ruang pembakaran Emang ya Nah bisa dilihat basah Nah lalu yang menyebabkan si motor ini berisik Lalu apa Sebentar saya pasang dulu untuk nukon asnya Soalnya lepas Nah ini lepas ya Kita pasang dulu untuk nukon asnya Kita sudah pasang untuk nukon asnya Nah perhatikan untuk nukon asnya Nah untuk bagian X nya Dia standar ya Tidak kendor Nah untuk bagian in nya Perhatikan bang nih Nah perhatikan Disini dia gak ada mur nya Ya gak ada gak ada mur nya Jadi yang mengakibatkan suara mesin berisik Nih bisa diperhatikan Nah Ini saya juga gak tau mur nya kemana Belum nemu atau jatoh Kok bisa ya Ini gak tau bekas dibongkar Atau bekas setting clap Lupa ngencengin atau gimana Saya juga gak tau Nah bisa dilihat bang ya Nah Nah Jadi ini yang mengakibatkan Si suara mesin dia berisik Ya bang ya Paham ya Nah Ini parah sekali Dan ini sangat berbahaya sekali Kalau misalkan mur nya ini tidak ada Dan untuk kondisi nukon as Aman Tidak ada masalah Nah Kita lihat dulu untuk kondisi Selang clap nya Oke Derat nya masih bagus Dan ini juga masih bagus Tidak ada masalah Begitupun payung clap nya Ya Payung clap nya Dia tidak ada masalah ya bang ya Jadi dia cuma kendor Diakibatkan Mur nya tidak ada Nah sekarang Kita cari dulu nih Untuk mur nya Gak tau loh Jatoh kemana Nah disini juga gak ada Bisa jadi Kedalam mesin ya Bisa jadi Kalau misalkan disini gak ada Tapi kalau misalkan kita ngeliat dari sini Ini tidak ada mur nya bang ya Atau kita lepas dulu untuk pelatuk nya Dua-duanya Oke kita lepas dulu untuk pelatuk nya nih Pelatuk nya sudah lepas Tetapi kita belum nemu Untuk mur nya Ya Kita belum nemu untuk mur nya Ini tidak ada nih Seharusnya ada kalau misalkan memang lepas Nah kalau misalkan disini tidak ada Berarti kemungkinan nih Simul nya masuk ke dalam mesin Oke kita buka dulu untuk kondisi piston nya Oke lidah tensioner kita lepas Nah sekarang kita lepas dulu untuk blok piston nya Oke kita lepas Oke kita lepas Oke kita lepas ya Nah untuk blok piston Untuk blok piston nya Ini masih standar ya Masih standar masih bawa nya Nah dikarenakan yang disini Tidak ada boring nya Nah sekarang kita buka untuk piston nya Dan ini membuat cara Buka Buka Itu Buka 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 Oke Bang bisa dilihat untuk kondisi pistonnya untuk kering sehernya ini sudah pada yaitu macet apalagi ring cacingnya ini yang di tengah sini nih nah dia sudah tutup sama lumpur untuk pistonnya atau blok pistonnya bisa dilihat kita konsultasi dulu nih sama yang punya nih apakah bloknya mau diganti atau mau dikasih boring nah untuk perlu diperhatikan banget untuk bila mana abang mau melakukan pemasangan boring jadi usahakan Bang ya jangan jadi jangan sampai yang lokal ya kalau yang lokal dia cepet panas ya Bang ya dia cepet panas terus yang kedua aduh saya walau alam ya saya nggak bisa ngejamin kalau misalkan pakai boring yang lokal jadi harus yang bagus yang banyak eh kalau bisa harus yang bagus jangan sampai yang lokal nah ini kita nanti tanya sama yang punya nih Apakah mau diboring atau mau yaitu diganti seblok ini Bang ya sama pistonnya pistonnya ini wajib ganti Bang ya soalnya bisa dilihat nih di sini sudah dapat desekan nanti kalau misalkan diganti ringnya doang saya nggak ngejamin kalau misalkan motornya masih ngebul ya Bang ya kita sekalian aja mesinnya belah yang ke satu kita mau bersihin untuk bloknya ya kita bersihin untuk bloknya terus yang kedua kita sambil cari untuk mur clapnya dikanakan untuk mur clapnya ini tidak ada ya kita sudah cari di ada bloket tetapi tidak ada nah untuk mur ininya nih dia tidak ada nah untuk yang ini nih ya tidak ada Bang ya Oke sekarang kita mau bongkar dulu untuk mesinnya kita belah kita sekalian bersihkan untuk yaitu area blok tengahnya sekalian kita cari untuk murnya oke Bang ya motornya sudah kita belah bisa dilihat kondisinya nah untuk posisi mur yang lepas tadi yang masuk ke blok mesin kita sudah menemukan jadi posisinya di sebelah sini nih posisinya di dalam sini pas waktu kita bongkar nah ini kondisi yaitu mur clapnya lalu ini disebabkan oleh sementara apa kok bisa lepas gini sementara kita mencoba kencengin dulu nah ini masih ini bisa masih bisa kenceng ya nah nah berarti antara dua kemungkinan yang pertama sih yang punya motor ini dulu pernah setting clap jadi lupa ngencengin yaitu untuk mur ininya ya dikendorin nih kalau di setting labnya kemungkinan nih si ininya jadi dia lupa dikencengin ya jadi mengakibatkan si mur ininya lepas soalnya kan ini lumayan tok 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 nah kendor-kendor jadi dia lepas yang ya kira seperti itu nah untuk kondisi mesinnya bisa dilihat nah ini hitamnya parah sekali ya begitu pun untuk lahar backhand nya atau lahar stanser nya dia agak goyang nah ini juga kita mau konsultasi dulu sama yang punya apakah mau sekalian diganti atau tidak nah kalau ini nanti kita bersihin ya Nah bisa dilihat nanti kita bersihin semuanya begitu pun blockhead pokoknya semuanya ya untuk khususnya untuk di dalam mesin kita bakal bersihin untuk bloknya sudah kita cuci nah bisa dilihat nah sekarang agak mendingan ya beda dengan waktu pas pertama dibuka jadi si area sininya dia sangat hitam sekali ya jadi penuh dengan lumpur nah ini lumayan bersih jadi tidak rawan si olinya atau dia cepet ini ya cepet kotor lagi jadi sedangkan di dalam mesin itu butuh pelumas yang benar-benar bersih kalau misalkan seperti yang dari awal video atau sebelum dicuci ini sangat hitam sekali jadi rawan sekali untuk overhead ya jadi kena sehernya jadi dia cepet baret dikarenakan olinya sangat kotor sekali nah untuk ini untuk setang setang sehernya tidak diganti ya ini masih bagus yang bisa didengar suaranya ini sangat bagus ya tapi kita ganti untuk laharnya doang ya untuk lahar setang sehernya kiri-kanan soalnya kenapa jadi dia agak geol ya agak geol sudah agak kena jadi kita ganti untuk setang sehernya kita tidak ganti soalnya masih bagus nah adapun untuk pistonnya maksudnya bloknya kita pasang boring ya pasang boring Alhamdulillah eh di biasa tempat langganan jadi kalau misalkan teman-teman ini mau melakukan pasang boring jadi usahakan boring harus yang bagus ya jadi jangan yang biasa kalau misalkan yang biasa soalnya kenapa jadi dia cepet yaitu cepet panas kalau pakai boring yang biasa ya nah usahakan juga nanti untuk paking blockhead nya dia pakai yang orsino ya jangan dilem ya jangan dilem kalau misalkan dilem itu sangat berbahaya sekali kalau misalkan nanti lemnya habis nanti bisa bocor jadi cuma mengandalkan lem sedangkan kalau paking bawahnya kan dia eh paking kalengnya jadi dia mengandalkan pakingnya doang ini ngepress benar-benar udah ngepress kalau misalkan dilem nanti kalau lemnya habis nanti dia bakal ngeremes nanti bakal masuk ke ruang pembakaran paham ya maksudnya Nah sekarang kita melakukan pemasangan dulu eh mohon maaf jika untuk pemasangannya kita tidak videokan takut durasnya kepanjangan jadi intinya aja kalau misalkan abang-abang ini nanti kalau melakukan bukar mesin jadi cek satu-satu ya jadi biar sekalian Bang jadi biar abang nanti nggak nggak kerja dua kali cek lahernya cek setang pistonnya jadi sekalian kalau mesin kalau misalkan dibersihin mesin semuanya jadi cek satu-satu baik itu lahernokon as pokoknya intinya yang di dalam mesin deh yang di dalam mesin jadi intinya nanti kalau misalkan abang lagi bongkar nih suara mesinnya bersik nah abang cek satu-satu jadi biar sekalian apalagi kalau misalkan eh dalaman mesinnya abang dibersihin semuanya ya jadi nanti abang biar nggak biar nggak kerja dua kali emang ya kita akan melakukan pemasangan Hai jadi mohon maaf ke jika videonya tidak full ya untuk pemasangnya soalnya takut durasinya kepanjangan kebanyakan untuk pemasangan sang seher sudah beres Nah sekarang kita punya pasang pistonnya dan bloknya nah begitupun di area CPT nah bisa dilihat ini sudah di cuci semuanya nanti kita juga ganti sil asruknya soalnya ngerembes bocor ya Nah sekarang bisa dilihat dia sudah agak bersih ya beda dengan waktu pas pertama kita bongkar jadi area CPT ini jadi harus bener-bener bersih ya jangan sampai ada kotoran atau ada oli yang masuk ke area blok CPT nah ini pistonnya ya bloknya maksudnya bisa dilihat nah kita memakai piston ya memakai piston Sogun yang standar yang Orsinil yang Orsinil standar ya nah STD standar ini kita pakai Sogun Sogun 125 nah sekarang kita pemasangan nah kalau misalkan nanti teman-teman pakai maksudnya pengen yang ori tapi kalau misalkan yang bawaannya kan enggak bisa ya jadikan kalau misalkan yang Orsinil Yamaha punya ke dipakai ke blok ini yang ada boringannya itu enggak boleh ya kalau misalkan dipasang nanti bisa cepet baret sisernya soalnya bukan pasangannya soalnya kan sisernya yang Orsinil jadi pasangannya harus yang bukan ada boringan tapi yang enggak ada boringan ya yang maksudnya yang bawaannya yang bawaannya lagi yang Orsinilnya lagi jadi yang sampai ada yang boringan khusus yang ada boringan jadi seperti jadi seperti pakai seher biasa atau cari seher yang ada boringan tapi tapi orsinilnya gitu ya semacam Honda atau Suzuki jamnya paham ya maksud saya nanti takut ada yang belum paham nanti bisa tulis di kolom komentar nah bisa dilihat ini boringannya untuk boringan usahakan jangan yang biasa ya harus yang bagus kalau misalkan yang biasa saya pastikan nanti motor abang cepat panas nah ini untuk pakai piston Sogun harus dicowak ya sekarang kita melakukan pemasangan seperti biasa yang biasa yang gede yang in di atas yang X dibawah yang kecil soalnya untuk yang in dia untuk lab pengisapan dan untuk yang X ini untuk lab buang oke Bang ya sekarang kita melakukan pemasangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bos bloknya sudah ada dua Nah sekarang kita pasang Untuk blok pistonnya Jangan lupa Ini kasih pelumas dulu ya Dan jangan lupa Snap ringnya kiri kanan Jangan lupa Sudah beres untuk pemasangan Blok pistonnya Begitupun untuk pistonnya Pastikan di area sini Dia harus benar-benar kering ya Soalnya kita memasang Packingnya Dia tidak menggunakan lem Sekarang kita lanjut Pemasangan untuk Pompa olehnya dulu Pastikan nanti teman-teman Kalau misalkan tidak ada Pastikan harus ada packingnya Kalau misalkan tidak ada Nanti jangan bikin Jangan bikin Bikin juga halus rapih Halus seperti kayak gini Kalau misalkan nanti tidak rapih Pastinya nanti si seher bakal kena Soalnya nanti si seher Si seher Pompa oli Maksudnya Untuk Kalau misalkan tidak ada packingnya Mending beli aja Jadi kalau misalkan bikin juga Harus benar-benar rapih Jangan sampai asal-asalan Kalau misalkan asal-asalan Nanti teman-teman juga Nanti yang bakal rugi Saya pastikan nanti si Pistolnya aja Nggak bakal dapat Pelumas oli Pastikan dia harus rapih Paling rawan sekali Kalau misalkan pompa oli Dia bermasalah Kita langsung pasang Posisi bautnya ada di bawah Oke bang ya Untuk mesinnya sudah kita pasang Begitu pun Block head Abulator Berserta CPT-nya Nah untuk CPT-nya Sudah di service semuanya Dan O-ring pulley yang pocor Sudah kita ganti juga Dan Seal as kruk Sudah kita ganti juga Dan Setelan clap Nah setelan clap Sudah kita setel Kita pasangin kembali Untuk murnya Jadi murnya tidak dol ya Jadi cuma Lepas doang Mungkin Dari Pas ngebetulin Atau setting clap Mungkin Bagian Baut Atau mur Yang setelan clap Yang atas Jadi lupa dikencengin Atau gimana Saya juga gak tau Kata yang punya sih Katanya ini sempat pernah dibuka Mungkin Pernah setting clap Atau gimana ya Ya mungkin sih yang punya Gak Terlalu paham Ya intinya ini Soalnya gak mungkin Kalau misalkan tadinya kencang Tiba-tiba lepas Jadi kalau pilih saya Ini yaitu Lupa Lupa ngencengin Yang untuk bagian atasnya Jadi ini untuk pelajaran juga Untuk Khususnya untuk diri saya pribadi Nah mesinnya ini sudah kita Pasang semuanya Sudah beres Sekarang kita tes ya Sekarang kita dengerin suaranya Dan Ngebul Kenapotnya ya Kita kunci kontak on Dan kita langsung Start Bismillahirrohmanirrohim Kita nyalain Oke mesinnya nyala Perhatikan suara mesinnya Nah Nah dia nyala mesinnya ya Oke Perhatikan suara mesinnya Nah dia sangat halus sekali Tidak berisik Beda sama Waktu pas pertama kita bongkar ya Maksudnya sebelum kita bongkar Suaranya bisa Teman-teman bisa denger sendiri Suaranya berisik Nah ini sangat Halus sekali Perhatikan Oh ya Nah sekarang kita perhatikan Tuh Nih Kena potnya Perhatikan Dia sudah tidak ngebul lagi Ya Dan suara mesinnya Sudah halus kembali Coba ya Jadi intinya Kalau misalkan nanti Abang-abang ini Dapat kasus yang sama Suara mesinnya berisik Jadi dibuka Dicek satu-satu dulu ya Nah khususnya Diceknya yang bagian Ringan-ringan dulu Semacam Tondokan keteng Rentek keteng Bau clap Atau setting clap Kalau misalkan Itu bagus Semua Baru kita ngecek Yang lebih jauh Coba ya Nah perhatikan Kita shutter kembali Oke Di shutter Dia langsung top share ya Jadi tidak jeda dulu Kita shutter sekali lagi Oke Motornya sudah bagus kembali Starter Mesin Dan motornya sudah hidup kembali Soalnya mungkin segitu aja dulu Video atau tutorial dari saya Mudah-mudahan berbapak Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton